Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu. 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 Berikut ini akan dijelaskan mengenai beberapa makna dan arti tahi lalat di wajah menurut ilmu Feng Shui dan Primbon Jawa, di mana pada urutan pertama adalah letak tahi lalat pada kening bagian tengah. Jika Panjenengan memiliki tahi lalat di bagian tengah kening seperti pada titik 1 Maka biasanya Panjenengan dikenal sebagai orang yang memiliki jiwa pemberontak atau pembangkang semasa muda Tahi lalat pada kening di titik nomor 1 Juga menjadi pertanda bahwa Panjenengan adalah seorang yang keras kepala Panjenengan tidak suka dinasihati dan juga tidak suka dikekang oleh siapapun juga Namun meskipun demikian, Panjenengan adalah seorang dengan banyak pemikiran yang kreatif dan cemerlang Jika Panjenengan pemilik tahi lalat di titik 1 adalah seorang wanita Maka Panjenengan memiliki daya tarik dan persona yang tinggi Sedangkan untuk pria, biasanya Panjenengan adalah seorang yang pemalu dalam urusan cinta dan asmara Lalu jika Panjenengan adalah seorang pemilik tahi lalat di kening seperti pada titik nomor 2 Panjenengan biasanya kurang bisa dalam berpikir panjang dan tergesa-gesa dalam mengambil dan memutuskan sesuatu Strategi dan pertimbangan yang matang tidak tercantum dalam kamus hidup pemilik tahi lalat ini Kemudian jika Panjenengan memiliki tahi lalat di kening seperti pada titik nomor 3 Menurut Feng Shui maknanya adalah kurang bagus Yaitu jika Panjenengan seorang pria Maka biasanya akan mendapat banyak kendala dalam urusan pekerjaan Seperti karir yang macet, usaha yang merugi, dan lain sebagainya Dan jika tahi lalat ini pemiliknya adalah seorang wanita Maka dikatakan bahwa ketika wanita tersebut sudah menikah Maka kehidupan keluarganya akan sering mengalami perselisihan dengan suami Entah itu masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, dan masalah yang lainnya Selanjutnya adalah jika Panjenengan memiliki tahi lalat di kening seperti pada titik nomor 4 Maka artinya Panjenengan memiliki semangat dan kedisiplinan kerja yang baik Bahkan cenderung berusaha untuk menjadi seorang perfeksionis Namun sisi buruknya Ketika rencana Panjenengan tidak berjalan mulus Maka emosinya akan meledak-ledak Urutan yang kedua Adalah makna dan arti tahi lalat di wajah pada kening sebelah kanan dan kiri Jika Panjenengan memiliki tahi lalat seperti pada titik nomor 5 Maka maknanya Panjenengan adalah seorang yang memiliki kontradiksi atau bertolak belakang Misalkan Panjenengan adalah seorang yang gampang dalam mendapatkan uang Namun di sisi lain Panjenengan tidak bisa menikmati uang tersebut dengan maksimal Atau Panjenengan adalah orang yang sukses dalam karir Namun gagal dalam berumah tangga Sebenarnya Untuk menghilangkan watak kontradiksi tersebut sangatlah gampang Yaitu dengan selalu mensyukuri apapun yang terjadi dan apapun yang Panjenengan peroleh dalam kehidupan ini Jika Panjenengan memiliki tahi lalat di wajah seperti pada titik nomor 6 Maka maknanya Panjenengan adalah seseorang yang memiliki naluri yang tajam tentang uang Artinya Panjenengan mudah dalam mendapatkan rezeki dan materi Namun dalam primbon Jawa Tahi lalat tersebut diartikan bahwa Panjenengan juga memiliki peluang yang besar untuk hidup menjelajah dan merantau Atau paling tidak Panjenengan adalah orang yang suka dengan kegiatan traveling Kemudian bagi Panjenengan dengan tahi lalat seperti pada titik nomor 7 Maka biasanya Panjenengan adalah tipe orang yang akan memperhatikan penampilan dengan maksimal Agar selalu nampak modis dan anggun Dan selain itu Panjenengan juga memiliki jiwa seni yang tinggi Perlu kami ingatkan juga bahwa tahi lalat pada wajah sebelah kanan ataupun sebelah kiri pada lokasi yang sama Maka juga akan memiliki makna dan arti yang sama pula Pada urutan ketiga Adalah makna dan arti tahi lalat di wajah khususnya daerah sekitar mata Tahi lalat pada titik nomor 8 seperti pada gambar Mengindikasikan bahwa Panjenengan adalah orang yang disegani dan dihormati Selain itu, ada banyak orang yang mau menerima dan melaksanakan perintah Panjenengan Soal keuangan biasanya juga tidak memiliki banyak kesulitan Orang yang memiliki tahi lalat di posisi tersebut Jika dirinya ingin menjadi orang yang baik Maka akan menjadi orang yang baik sekali Namun juga sebaliknya Jika ingin menjadi orang yang jahat Dirinya akan menjadi orang yang jahat sampai ke tulang Kemudian jika Panjenengan memiliki tahi lalat seperti pada titik nomor 9 Maka artinya akan sama dengan tahi lalat pada titik nomor 3 Yaitu akan mendatangkan banyak ketidakberuntungan Selanjutnya tahi lalat pada ujung hidung seperti gambar pada titik 10 Jika Panjenengan seorang wanita Maka biasanya tidak membawa pengaruh apapun Namun sebaliknya jika Panjenengan seorang pria Maka artinya adalah Panjenengan tidak bisa mengelola keuangan dengan baik Akan tetapi meskipun demikian Panjenengan juga adalah laki-laki yang banyak digandrungi oleh para kaum wanita Lalu jika Panjenengan memiliki tahi lalat pada ujung alis Seperti pada gambar titik nomor 11 Baik itu di sebelah kanan ataupun kiri Maka maknanya adalah Panjenengan bisa menjadi orang yang berhasil Jika bekerja di bidang yang mengandalkan tenaga fisik Panjenengan tidak cocok bekerja pada bidang yang mengandalkan otak dan pemikiran Tahi lalat pada kelopak mata bagian atas seperti pada titik 12 Jika Panjenengan adalah seorang laki-laki Maka kehidupan Panjenengan akan dipenuhi dengan ketidakakuran dengan keluarga sendiri Entah itu orang tua, istri, atau bahkan anak-anaknya sendiri Akan tetapi untuk Panjenengan kaum perempuan Tahi lalat yang demikian akan membawa hoki Yaitu Panjenengan akan memiliki kehidupan keluarga yang bahagia Panjenengan akan dicintai oleh suami dan keluarga lainnya Kemudian jika Panjenengan memiliki tahi lalat pada ujung mata Seperti pada gambar titik nomor 13 Baik di kanan maupun kiri Maka artinya kehidupan Panjenengan akan sangat baik dalam hal rezeki Yaitu Panjenengan tidak akan sampai kekurangan dalam hal sandang dan pangan Namun sayangnya, untuk masalah asmara dan cinta akan berbanding sebaliknya Berikutnya makna dan arti tahi lalat di wajah seperti pada titik nomor 14 Baik itu di sebelah kiri ataupun kanan Maknanya adalah Panjenengan merupakan orang yang memiliki simpati dan empati yang begitu besar kepada sesama makhluk hidup Bahkan dikatakan bahwa Panjenengan mudah menangis karena tersentuh hatinya Lalu jika Panjenengan punya tahi lalat di wajah seperti pada gambar di titik 15 Maka untuk kaum pria, tahi lalat ini tidak memiliki arti apapun Namun untuk Panjenengan perempuan Akan membawa makna bahwa Panjenengan memiliki kondisi tubuh yang lemah sehingga mudah sakit Dan dalam pernikahan pun biasanya juga kurang harmonis Bagi Panjenengan laki-laki dan perempuan yang memiliki tahi lalat di wajah Seperti pada titik 16, baik di kanan atau kiri Maka artinya adalah Panjenengan biasanya memiliki masa muda yang lancar Namun ketika usia Panjenengan menyentuh 40 tahun Barulah banyak permasalahan yang akan sering muncul Makna tahi lalat di wajah seperti pada titik nomor 17 Entah di kanan atau di kiri Menurut Primbon hal tersebut adalah tahi lalat pembawa keberuntungan Jika Panjenengan memilikinya Maka hidup Panjenengan akan bisa mencapai apa yang dinamakan kemakmuran dan kesejahteraan Tahi lalat pada ujung telinga bagian bawah seperti pada titik 18 memiliki makna yang sangat bagus Pemilik tahi lalat tersebut adalah orang yang pantang menyerah Dirinya mampu menjadi pengayom dan pemberi solusi yang baik Dan urutan yang terakhir adalah makna dan arti tahi lalat di wajah khususnya di sekitar mulut Jika Panjenengan adalah pemilik tahi lalat di atas bibir bagian tengah Seperti yang ditunjukkan gambar pada titik 19 Maka artinya Panjenengan adalah seorang yang supel dan bersahabat Panjenengan banyak memiliki kawan yang baik Dan apabila sudah berkeluarga, maka akan bisa membina rumah tangga yang rukun dan bahagia Berikutnya jika tahi lalat Panjenengan terletak pada wajah di atas bibir sebelah kanan ataupun kiri Maka Panjenengan merupakan orang yang pandai dalam menilai karakter dan pribadi orang lain Selain itu, Panjenengan juga memiliki cita rasa yang tinggi serta memiliki jiwa seni yang baik Selanjutnya adalah bagi Panjenengan yang punya tahi lalat di ujung bibir seperti pada gambar titik 21 Tahi lalat yang demikian menurut Feng Shui adalah tahi lalat pembawa rezeki dan hoki Jika memiliki tahi lalat tersebut, Panjenengan akan hidup dengan bahagia dan senang Harta, materi, dan kesuksesan akan menjadi bagian hidup Panjenengan Bahkan dalam berumah tangga pun juga akan bernasib baik Kemudian makna dan arti tahi lalat di pipi bagian bawah seperti pada gambar titik 22 Baik itu di kanan atau kiri Maka artinya Panjenengan memiliki fisik yang bugar dan produktivitas yang tinggi Bahkan di lingkungan pertemanan, Panjenengan dianggap sebagai orang yang berwibawa Selanjutnya arti tahi lalat di bibir seperti pada gambar titik 23 Baik itu pada bibir atas ataupun bawah Maknanya Panjenengan adalah orang yang suka ngomong Panjenengan memiliki talenta untuk memikat dan meyakinkan orang lain dengan tata kata Hal ini jika diimbangi dengan rasa percaya diri Kelak akan bisa menghantarkan Panjenengan pada kesuksesan Kemudian jika Panjenengan punya tahi lalat di bawah bibir seperti pada gambar titik 24 Maka hal itu adalah pertanda rezeki Panjenengan bagus Panjenengan memiliki hobi kuliner untuk merasakan berbagai macam cita rasa makanan yang enak Selain itu, sangat mungkin Panjenengan akan melakukan perjalanan jauh, bahkan sampai ke luar negeri Kemudian selanjutnya adalah makna dan arti tahi lalat di wajah pada bagian dagu Seperti tampak pada titik 25 dan 26 Pemilik tahi lalat ini sangatlah beruntung sekali karena mereka akan banyak mendapatkan kepuasan lahir dan batin Rezeki mereka juga akan selalu ada, bahkan keinginan dan cita-citanya banyak yang menjadi nyata Demikianlah video mengenai 26 makna dan arti tahi lalat di wajah Semoga, bisa menjadi wawasan dan pengetahuan tambahan bagi Panjenengan semuanya Sebagai penutup, admin doakan agar Panjenengan sekeluarga selalu melimpah dan lancar rezekinya Amin Terima kasih telah menonton!